Intro Om Sosiasu Pemirsa Bali TV kembali saya Winata Menjumpai Anda seperti biasa dalam Bali Post Talk Kali ini kita akan mewawancarai Direktur Rumah Sakit Purirah Harja Denpasar Beliau adalah Dr. Gede Bagus Darmayase Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bagaimana rumah sakit Ini sudah 8 bulan kita menghadapi pandemi COVID Bagaimana kesiapan? Apakah ada perubahan-perubahan? Tentang bagaimana rumah sakit mengantisipasi? Tentu ini karena bergurit terus ya kondisi pandemi ini Seperti apa kondisi rumah sakit? Dan saya akan segera mewawancarai Dan kita sapa dulu, Dr. Bagus Sapaan akrabnya gitu Om Sosiasu Pak Man Om Sosiasu Pemirsa Bali TV Selamat pagi Mas Tunggara sehat Hidup bertadang Kesehatan untuk kami semua Terima kasih Kita sudah hampir 8 bulan lebih ya Di masa banding Tentu rumah sakit menjadi Salah satu sektor yang sangat Krusial dalam kondisi pandemi ini Nah bagaimana setelah 8 bulan ini Kondisi rumah sakit Itu secara umum ini Khususnya di April Harjain Baik terima kasih Mohon izin ya Lebih saya izin buka dulu Supaya bisa bicaranya enak Terima kasih Pak Man Kita ketahui di masa Ini catatan saya Di masa pandemi COVID-19 ini memang Sudah melanda dunia Hampir semua industri Terkena dampaknya Tak terkecuali Khususnya industri Kesehatan Termasuk Khususnya di sini rumah sakit Kemudian di sisi lain Industri rumah sakit juga Apa namanya Harus menghadapi Berbagai tantangan Untuk tetap memberikan Khususnya Pelayanan kesehatan Baik pada penderita COVID-19 Ataupun Untuk pasien-pasien non-COVID Dalam hal ini pasien umum Nah kita yang pernah baca Dalam sebuah survei Bahwa diungkapkan disana Adanya perilaku Atau perubahan perilaku konsumen Yang biasanya Mendapatkan pelayanan kesehatan Dengan fasilitas Dan tentu juga dengan institusi Kesehatan selama Terjadi pandemi Jadi ada penurunan Pak Contohnya begini Mungkin dulu orang setahun sekali Datang ke rumah sakit Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini Berusaha untuk tidak ke rumah sakit Berusaha untuk tidak ke rumah sakit Berusaha untuk tidak ke rumah sakit Itu artinya mereka Menahan diri Menahan diri Seandainya penyakit memang Tidak perlu harus ke rumah sakit Dia berusaha untuk tidak Memeriksakan ke rumah sakit Ada semacam Ya istilahnya Ketakutan barangkali ya Untuk orang berobat kesana Khususnya untuk yang rumah sakit-rumah sakit Rujukan COVID-19 ya Juga di dalam survei ini Kerti yang pernah lihat Di dalam webinar Juga yang ikuti Terungkap bahwa Selama pandemi Atau selama pandemi itu Lebih banyak pengguna pelayanan kesehatan itu Dengan melakukan konsultasi lewat Telemedicine istilahnya Atau digital Virtual Virtual Nah ini memang ke depan Akan kesana Pasti Cuman satu sisi Kalau dulu orang datang berobat Disentuh Atau barangkali diajak bicara Sudah sembuh Nah sekarang ini dengan adanya Sebuah perubahan Harus melakukan telemedicine Atau Apa namanya Lewat virtual Kadang-kadang Apa ya Barangkali Orang Agak susah untuk misalnya Berkomunikasi Hanya lewat begitu Jadi kebiasaan orang Misalnya Ah dipegang aja Biasanya sembuh Nah ini kira Mungkin ada sebuah perubahan Nah kemudian Selama COVID-19 Yang tiang catat diki Banyak juga industri yang menderita Khususnya terpukul Khususnya dalam hal Apa namanya Memberikan pasti Kisas kelihatan Tantangan pun Semakin besar Dihadapi oleh industri rumah sakit Rumah sakit Atau bahkan Boleh dikatakan Ada rumah sakit yang Mulai Apa Menimbulkan kerugian lah Kerugian Nah Hal ini Tentu Kita Sebagai Pelaku Khususnya industri rumah sakit Harus bisa menjawab Tantangan ini Bagaimana sih Kiat-kiatnya Jangan sampai Kita merugi gitu Misalnya Nah kalau kami Khususnya di rumah sakit Balimandara Kami memang Mau tidak mau Harus Melayani juga Pasien COVID-19 gitu loh Rumah sakit Puriraja Rumah sakit Puriraja Jadi Rumah melayani dok ya Sekarang Sekarang ini Kalau boleh saya Sampaikan Rujukan Jadi Kita ini sudah Menyiapkan pertama kali Orang datang ke sini Kita kan gak tahu Apakah ini penyakitnya Mengarah COVID-19 atau tidak Kita sudah Menyiapkan Dua ruang isolasi Di IGD Jadi kita lihat Pasien ini Kira-kira ini Pasien ini Mengarah ke Suspek COVID-19 Atau COVID-19 gimana ya Jadi kita sudah siap-siap Mau tidak mau harus Padahal rumah sakit Puriraja Bukan rumah sakit Puriraja Bukan rumah sakit Puriraja Tapi mau tidak mau Karena kondisi sudah sepertinya Harus menyiapkan Harus menyiapkan Ruang isolasi Betul Berarti Pak Man sudah ngerti Nah kita disini Menyiapkan Sekitar 14 ruang 14 ruang isolasi Untuk COVID-19 14 ruang Tapi semua sudah kita atur Sirkulasinya Supaya tidak Istilahnya Bersentuhan Dengan pasien-pasien yang lain Termasuk petugas-petugas kita Ini kan sudah umum Di semua rumah sakit Pasti membuatkan alur Supaya minimalis Tidak bertemu dengan pasien-pasien lain Nah memang Kalau ruangan yang kami Buat disini ini Kalau boleh dikatakan Ya kalau bilang nyaman Nyaman ya Kenapa? Karena satu ruang Satu orang Dan ini tidak kesannya Seperti ruang isolasi Maaf ya Kalau ruang isolasi Benar-benar di karantina itu Waduh Nyepi Pak Satu ruang bisa Empat orang Yang satu orang ini Biasanya orang yang sudah Mempunyai atau Menggunakan pasien Dengan ventilator Dengan Dengan Bukan petugasnya juga ada Khusus nih Pak Untuk menangani pasien COVID Khusus menangani pasien COVID Nah kalau pertanyaan Kemudian dok Dari 14 yang sudah disediakan itu Bagaimana respon dari Apa namanya Kata kalau pasien Atau Maksud saya Terisikah itu semua Atau Seperti apa dok Kalau diberi Ya saat ini Untuk sampai saat ini ya Artinya ketika kita bicara Disini Pasien terisi pak Oh tetap Ada ya Malah mereka Kesemuanya boleh Termanfaatkan Boleh dikatakan Sembuh semua lah Nah itu yang penting dok ya Itu yang penting Kenyamanan Apa namanya Kepada masyarakat Yang memang memilih Tempat di Puri Raja Untuk Memeriksakan kesehatannya Kemudian Pertanyaan berikutnya dok Apakah ada perubahan-perubahan Misalnya karena COVID ini Pelayanan misalnya Mau ada yang pasien Mau operasi Mau apa Itu tetap perjalanan Seperti biasa dok ya Baik Terima kasih Itu pasien Tetap berjalan Seperti biasa Jadi kalau misalnya Dia mau Istilahnya Emergensi Dan dilakukan Tindakan operasi oleh Dokter spesialis Itu tetap melalui Protokol kesehatan Misalnya dilakukan Rapid dulu Seandainya Rapidnya tidak menimbulkan Atau reactinya Tidak positif Ya Tindakan dilakukan Tapi kalau misalnya Menimbulkan Istilahnya Reaktif Kita tindakin untuk Sweep Sweep pun kita kerjasama Dengan rumah sakit Balimanara Termasuk Apa namanya Warma Dewa Secepatnya kita Apa namanya Jemput bola lah Supaya pasien yang akan Dioperasi ini Tidak berlama-lama Jadi sistem yang paling Ketara perubahannya adalah Harus ada rapid Harus Pak Karena ini sudah menjadi Sebuah Protokol ya Bagi dokter spesialis Yang akan melakukan Tindakan Kecuali memang Kalau pasien-pasien Yang istilahnya Elektif Yang direncanakan Untuk operasi Kan masih bisa kita Apa namanya Menunggu kelengkapan Yang lain Seperti misalnya Penunjang diagnostiknya Ada labnya Ada Ronsennya Dan sebagainya Dikonsulkan ke beberapa Dokter yang kira-kira Pasien ini Ada keterkaitan Dengan Penyakit-penyakit lain Baik Dokter Kalau Yang selamanya juga Cukup agak Mengkhawatirkan Itu kan Tenaga kesehatan Di sini perawat Termasuk juga Karyawan Termasuk juga Direkturnya Apakah ada Posedur tertentu juga Yang harus diikuti oleh Karyawan Dan tenaga kerja Apa tenaga kesehatan Yang ada di Rumah sakit Pihara Harjani Untuk Itu betul juga Mereka Ada jaminan Tidak Tertulah Dan tidak mendularkan Covid-19 Ya tentu Pak Man Ini semua Dimanapun ya Tidak hanya di Puriraja Safety kepada Petugas kami Itu juga penting Karena ini juga Sebagai salah satu Dikawatirkan Cluster Misalnya Jadi petugas kami ini Ketika mereka akan Contoh Kayak kemarin Saya ikuti sekali Bagaimana mereka Datang ke ruang isolasi Mereka selalu Memakai APD Yang katakanlah Standar ya Yang kemudian APD ini pun juga Ada yang sifatnya Sekali pakai Ada yang mesti dibuang Kemudian mereka harus Cuci tangan Dan sebagainya Mereka juga sudah Kita latih Jadi sebelum mereka Apa namanya Sebelum rumah sakit Pulih Raja Dan sebelum ada Himban dari Dinas kesehatan Setiap bisa Kalau bisa Rumah sakit juga harus Menyiapkan isolasi Kita sudah latih Nah Stungkara Pertugas-pertugas kami Selama ini Baik-baik saja Ketika mereka Ada gejala Kita swab Dan swab itu Kita tanggung Sudah semua Sudah semua Ada juga pemberian vitamin Ada Ada pak Vitamin itu pasti Pasti itu Mudah-mudahan Seluruh keluarga besar Rumah sakit Pulih Raja Terhindar ya dok ya Mudah-mudahan pak Karena kalau ini sudah terkenan Agak susah juga Kita Ada persoalan mungkin Kebijakan Regulasi dari pemerintah Yang mungkin dok ingin Sampaikan Di kesempatan ini Untuk bagaimana Rumah sakit bisa lebih Memperkuat lagi Perang serta Dalam pandemi Covid ini Kita ketahui Pemerintah Bali Pemerintah Bali Khususnya Kan cukup Cukup mendapat prestasi ya Di tingkat nasional Dalam hal untuk Penurunan Covid ya Nah ini sebuah Prestasi yang luar biasa Karena komunikasi Antara Katakanlah Pak Gubernur Kemudian Lading sector kesehatan Dan juga Beberapa rumah sakit Covid asosiasi itu sering terjalin komunikasi Kemudian Disiplin daripada masyarakat Bali Mungkin juga sudah mulai Dirasa apa Meningkat Sehingga Boleh dikatakan Kalau kita melihat laporan Covid tiap hari Kan sudah mulai agak menurun Kemudian Dari beberapa rumah sakit Yang kita sering share di grup Kamar-kamar itu Bornya sudah mulai menurun Bor Covid loh Artinya apa Artinya Covid-Covid Tidak seperti yang Awal-awal pandemi Sekitar bulan Juni Juli itu yang agak Menakutkan semua Dan Hampir Apa Kepenuhan ya Tapi sekarang sudah mulai Sudah mulai sih Kalau melihat dari laporan itu Tetap Kita jangan terlena Jangan lupa Bukan berarti dengan penurunannya Tidak Tidak terjadi lagi Kemungkinan Lonjakan Tetap waspada Tetap waspada Tetap waspada Jangan kita terlena Mudah-mudahan Ya Soecoh itu bertaruh Di Pulau Bali ini Bisa kembali Ber Apa ya Covid bisa berlalu Dengan secepatnya Sehingga kita yang Notabene orang Bali yang Hidup dari pariwisata Bisa kembali Bisa menikmati Keindahan Bali yang sejatinya Baik Terima kasih Dr. Bagus Sama-sama Sudah memberikan kita informasi Dan Tentu kita berharap ini Menjadi penyemangat juga Optimisme kita Menghadapi pandemi Ketika rumah sakit Sudah firm dengan Prosedur kesehatannya Kemudian Firm dengan pelayanannya Mungkin masyarakat juga Meningkatkan kepercayaan juga ya Dengan Dengan tetap datang ke rumah sakit Untuk berobat tentunya Tidak Takutan yang berlebihan Karena Ini juga Karena kita mendengar bagaimana Keluhan dari rumah sakit Karena sudah Ketakutan dari masyarakat Tidak datang ke rumah sakit Dan ini juga berpengaluh terhadap Sirkulasi Kesehatan dan segala macam Kemudian ini bisa meyakinkan kita semua Sehingga kita bisa Lalui pandemi Dengan Baik Kita kembali bisa hidup normal Atau bisa berjamai Demikian Bali Post Talk kali ini Saya ucapkan terima kasih Saya tutup dengan Pramoh Santi Om Santi Santi Terima kasih Sub indo by broth3rmax